Pernikahan di Sulawesi Selatan atau Sulsel selalu menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat, apalagi kalau berbicara soal uang panai. Uang panai sebuah tradisi di Sulawesi Selatan, baru-baru ini jagad dunia maya dihebohkan dengan Asisa Rahbadadi. Gadis asal Malangkek Barat, Keupaten Luwu Timur yang dilamar dengan uang panai 500 juta, dengan satu unit rumah dan satu set berlian jumlah yang sangat fantastis. Berbeda dengan pemuda asal Luwu, Fahrul Rizal, baru-baru ini dia mempersunting wanita pilihannya 29 Jaduari 2022 lalu. Dia adalah Vipin Puspita, wanita asal Desa Saragi, Kecamatan Walenrang, Keupaten Luwu, yang dikenalnya tak lama dan langsung menikahinya setelah yakin dari doa dan sholat istihara yang dilakukannya. Fahrul Rizal melamar Vipin dengan mahar sebuah buku hasil karyanya sendiri yang berjudul Doa Yang Paling Kucintai. Fahrul Rizal mengatakan dalam buku itu ia menuliskan kumpulan tentang doa-doanya untuk dipertemukan dengan perempuan yang disiapkan Allah SWT. Menurutnya dia mencintai wanita pilihannya itu dengan doa. Dia mengatakan jika yang lain menjaga cintanya dengan selalu bersama. Dia ingin menjadi cinta dalam senyap dengan doa. Selain itu Rizal mengungkapkan kalau yang lain mencintai dengan bukti segudang harta, dia ingin mencintai dengan bukti buku karyanya sendiri sebagai mahar yang khusus ditulis untuk jodoh yang dipersiapkan Tuhan. Pemuda yang lahir di desa Cimpu Luwu ini merupakan aktivis luwuraya yang rajin menulis kolom opini media yang ada di Sulawesi Selatan. Saat ini Rizal menjabat sebagai Ketua Pemuda Muslimin Indonesia Luwu. Dia pernah menjadi Ketua Badan Koordinasi atau BATKO, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Sulawesi Barat. Selain itu dia juga merupakan kader Ipmal dan saat ini sedang menyelesaikan studi doktornya di Universitas Negeri Jakarta. Baginya berumah tangga seperti melabuhkan doa dalam daungan sang pemilik cinta, serumah sesurga bersama dalam meraih janda. Pernikahannya pun dipenuhi dengan ucapan selabat dari beberapa tokoh nasional, salah satunya ucapan dari Anies Baswedan dan Arisa Patria, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dari Kabupaten Luwu Wartawan Koran Seru ya, Haswan Hasanuddin melaporkan.